Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Sipan Yelizmana Di channel Asfal Edu Channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tentang Assessment formatif dan sumatif Dalam kurikulum merdeka Seperti kita ketahui Kedua assessment ini tentu saja Akan sering kita gunakan Dalam proses pembelajaran Apakah perbedaan dari Kedua assessment ini Dan dimana kita mendapatkan Sumber atau referensi Yang valid tentang assessment ini Yuk kita simak pembahasannya Baik, rekan-rekan semuanya Saya mendapatkan sumber Dari Dari panduan Pembelajaran dan assessment Dari Kemdikbud Ini adalah bukunya Tentu saja ini dalam kurikulum merdeka Disini disebutkan Bahwasannya assessment Assessment adalah aktivitas Yang menjadi kesatuan Dalam proses pembelajaran Assessment dilakukan Untuk mencari bukti Ataupun dasar pertimbangan Tentang ketercapaian Tujuan pembelajaran Itu adalah Pengertian dari assessment Dan assessment ini Dibagi menjadi dua Yang pertama adalah Assessment formatif Dan yang kedua adalah Assessment sumatif Apa yang dimaksud dengan Assessment formatif Jadi assessment formatif itu Yaitu assessment yang bertujuan Untuk memberikan informasi Atau umpan balik Bagi pendidik dan peserta didik Untuk memperbaiki Proses pembelajaran Nah Assessment formatif ini Bisa dilakukan Di awal pembelajaran Dan di akhir Maksud saya Di awal pembelajaran Dan di dalam Proses pembelajaran Assessment di awal pembelajaran Yang dilakukan Untuk mengetahui Kesiapan peserta didik Untuk mempelajari Materi ajar Dan mencapai Tujuan pembelajaran Yang direncanakan Mungkin kalau kita Pernah mendengar Assessment diagnostik Ya itulah Yang dinamakan Dengan assessment formatif Yang kedua adalah Assessment di dalam Proses pembelajaran Yang dilakukan Selama proses pembelajaran Untuk mengetahui Perkembangan Peserta didik Dan sekaligus Pemberian umpan balik Yang cepat Jadi bisa Dibedakan ya Bagaimana Assessment formatif Di awal Atau yang Sedang dilakukan Atau dalam Proses pembelajaran Kemudian Yang kedua Ada juga istilah Yang dinamakan Dengan assessment Sumatif Yaitu assessment Yang dilakukan Untuk memastikan Ketercapaian Keseluruhan Tujuan pembelajaran Assessment ini Dilakukan pada Akhir proses pembelajaran Atau dapat juga Dilakukan sekaligus Untuk dua Atau lebih Tujuan pembelajaran Sesuai dengan Pertimbangan pendidik Dan kebijakan Satuan pendidikan Nah berbeda dengan Assessment formatif Assessment sumatif ini Menjadi bagian Dari perhitungan Penilaian di akhir semester Akhir tahun ajaran Dan Akhir jenjang Jadi Assessment sumatif ini Akan diperhitungkan Dalam proses penilaian Penilaian semester Akhir tahun ajaran Atau akhir jenjang Bagaimana Sudah jelas Tentang perbedaan Kedua assessment ini Jika belum jelas Anda bisa Mengunjungi Alamat Linktree Slash K Underscore Merdeka Dan Anda bisa Mengunduh Panduan pembelajaran Dan assessment Dan linknya Akan saya Sertakan Di kolom Deskripsi Baik itulah Yang bisa Kami sampaikan Pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Sampai jumpa lagi Pada tutorial-tutorial Selanjutnya Dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh